Ya pemirsa musim kemarau kini melanda provinsi Jambi yang berimbas pada rentanya terjadinya Karhutla. Berdasarkan pantauan BMKG terdapat 16 titik api yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun. Setelah digelar rapat bersama tim terpadu Karhutla yang melibatkan pihak TNI dan Polri, kini Kabupaten Sarolangun ditetapkan dengan status siaga Karhutla. Kepala BPBD Sarolangun Trianto mengatakan berdasarkan pantauan BMKG terdapat 16 titik api yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun. Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun namun tidak terpantau radar berkisar 3 hektare lahan perkebunan milik warga. Trianto menegaskan setelah Kabupaten Sarolangun ditetapkan status siaga Karhutla, pemerintah akan bertindak tegas terhadap siapa saja yang membakar lahan dengan sanksi pidana. Hasil pantauan BMKG ini 16. Cuman di luar itu potensi tetap ada. Kemudian kemarin ada yang tidak terpantau hampir sekitar 4 atau 5. Kejadiannya sekitar 1 hektare sampai 3 hektare. Itu sudah kita ternali bersama 5 titik. Pemerintah tegas tidak dibenarkan dan pengalaman secara ramah. Karena disitu ada sanksi pidana, ada sanksi dendanya, kemudian penegakan hukum jelas. Diketahui wilayah pemetaan di Kabupaten Sarolangun yang rawan Karhutla berpotensi terjadi di kecamatan Pauh, Mandiangin, Air Hitam, Limun, Batin Delapan, serta kecamatan Batang Asai. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.